selamat menikmati decoder my tv combo dimana sebentar lagi saya akan menggunakan decoder my tv combo ini saya membukanya bukan menggunakan antena digital tetapi saya menggunakan piring ya atau satelit asia sat 9 kita langsung ke sana ya nah ini receiver yang satu ini juga atau decoder ini juga combo ya namun kita tidak bisa membukanya kalau menggunakan piring ya atau satelit asia sat 9 untuk membuktikan apakah decoder my tv yang combo ini kita bisa buka menggunakan piring astro ya ataupun satelit kita tidak membukanya menggunakan antena digital oke coba saya akan ambil dulu lalu kita ambil decodernya ya oke guys decoder ini kita sudah kasih keluar ya dari boxnya untuk adapternya kita tidak perlu ya karena disini saya sudah setiakan adapter ya adapter jadi ini tidak perlu oke guys jadi disini saya memperlihatkan kepada sahabat fungsi daripada decoder ini ya decoder my tv combo seperti ini tampak dari belakang seperti ini dan dari depan seperti ini ya ketika kita menyalakan decoder ini pertama lampu led berwarna merah akan nyala dan apabila kita sudah menyalakannya nanti akan disusuli dengan lampu led led yang berwarna hijau akan muncul ya oke dan tampak dari belakang seperti ini ini ada skurbay irdeto ya jadi kalau receiver ini menggunakan acakannya jadi jangan heran kalau nanti siarannya tidak dapat buka pasti alasannya ada disini ya karena decoder ini siarannya menggunakan acakan maut disini oke dan ini ada terminal untuk LNB ya disini dan disini ada RF-in atau antena masuk untuk antena digital UHF disini ada satu port USB dan ini ada SPDIF ya dan ini ada HDMI out dan ini ada AW out dan ini ada adapter ya 12V lebih kurang dalam 1E oke jadi disini saya sudah sediakan kabel daripada satelit Asia 109 saya langsung colok disini selanjutnya saya akan colok kabel HDMI dan ini adapternya saya akan colok disini lalu kita akan lihat hasilnya di TV ya nah hasilnya seperti ini langkah selanjutnya langkah selanjutnya apa yang kita lakukan kita kembali menekan tombol power di remote control dan nanti tampilan di layar monitor TV kita seperti ini siaran digital My review dibawakan oleh My TV broadcasting selanjutnya kita akan tekan tombol power ya di remote control dan decoder kita akan mengarahkan kita ke pengaturan atau di setting disini ada channel search ada advance setting lalu di advance setting kita masuk ke factory reset atau factory setting kita membukanya dengan menekan 0 4 kali dan this action will erase all your settings do you want to process yes pada masa ini kita tidak boleh mematikan receiver atau decoder kita karena akan berakibat fatal atau kerusakan yang akan terjadi di receiver kita apabila kita melakukan off kita biarkan saja dan tampilan di layar monitor TV kita masih seperti ini oke guys jadi sekarang kita sudah bisa mengubahnya ya daripada TV terestrial ke TV satelit kita ubahnya seperti ini kemudian kita akan exit lalu tampilan di layar monitor TV seperti ini ya disini kita tidak menemukan apa-apa karena kita belum melakukan settingan ulang dan kita langsung saja ke sini ya kita ke channel search kita bisa pilih manual ataupun pilih auto ya disini saya memiliki daftar TP yang ini yang tidak digunakan namun disini kita perlu mengubah ya daftar TP yang ini atau kita menambahkan daftar TP yang baru dengan cara seperti ini ya kita ke search lalu kita masuk ke daftar TP atau TP setup ya namun sebelumnya kita harus memastikan semuanya berjalan seperti yang kita lihat di layar monitor oke kita mengubah rekuensi 11 870 menjadi 11 490 lalu simbol rate-nya kita letakkan 45.000 dan untuk polarity-nya kita simpan vertical nah setelah kita menambahkan daftar TP sinyalnya langsung naik ke 100% untuk sinyal kualitas dan strength-nya 68% dan disini kita bisa melakukan start search dengan menekan tombol yang berwarna merah di remote control namun sebelum itu kita harus kembali ke setting lalu disini channel search kita boleh pilih manual tapi kita juga bisa pilih auto oke sekarang saya memilih auto search dan tampilan di layar monitor seperti ini di pencarian ini kita sedang menunggu ya hasilnya kita melakukan scan untuk mendapatkan siaran my tv di satelit asia sat 9 oke kita berhasil mendapat 18 siaran dan 14 saluran radio namun sayang sekali ya your set top box decoder has not been activated jadi decoder ini tidak bisa membuka siaran siaran my tv yang ada di dalam receiver ini yang kita sudah dapat sebanyak 18 channel siaran tv dan 14 saluran radio kenapa karena decoder ini mengarahkan kita kita harus melakukan aktivasi terlebih dahulu di my tv service center di bagian hidmat pelanggan karena disini terpapar kode error ya yaitu i 017 minus 0 ini mengharuskan kita untuk melakukan melakukan aktifasi di my tv service center di bagian hidmat pelanggan dan ini sedikit berpengaruh ya kalau memang receiver yang kita miliki ini tidak terdaftar atas nama kita maka pihak my tv tidak dapat membuka siaran my tv pada decoder ini karena decoder ini mungkin tidak terdaftar atas nama kita sendiri atau keterangan yang kita berikan jadi teman-teman harus bisa mengetahui itu memang kalau siaran my tv tidak dapat dibuka ini adalah alasannya kenapa pihak my tv tidak membuka siaran my tv pada decoder kita karena memang mereka tahu decoder dengan nomor siri yang ada di decoder ini tidak terdaftar atas nama kita tetapi atas nama orang lain sehingga pihak my tv tidak bisa mengaktifkan decoder kita kecuali memang keterangan yang kita beri sesuai dengan card pengenalan ataupun nomor handphone alamat rumah itu benar-benar sesuai dengan alamat atau keterangan yang yang ada di decoder ini pasti dengan otomatis pihak my tv akan membukanya dan kita hanya perlu menunggu sekurang-kurangnya 1-6 jam itu paling lama mereka akan membuka siaran my tv langsung ke decoder kita dan kita bisa menonton sampai kapanpun oke oke guys saya rasa video ini saya cukupkan disini sekiranya teman-teman yang baru berkunjung di channel ini jangan lupa berikan subscribe like komen dan share dan pastikan juga jangan lupa aktifkan butang lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan pada video-video terupdate di channel ini di waktu-waktu yang akan datang salam santun salam sehat serta salam hormat dari saya gager263 sampai ketemu lagi di next video selamat menikmati